Sosok dokter Wayan di Karanganyar sedang viral akan kondisi rumah dan tempat praktiknya yang memprihatinkan. Rumah dua lantainya terlihat cukup megah, namun tertutup penuh dengan rimbunan pohon dan tanaman liar. Rumah ini sama sekali tidak terawat dengan berbagai perabotan berantakan dan penuh debu selama dua tahun terakhir. Namun, rumah sekaligus klinik ini dipastikan tetap aktif menerima pasien yang butuh pengobatan. Terlepas dari tempat praktiknya yang begitu kotor, layanan kesehatan dokter Wayan justru dipuji berat oleh pasien langganannya. Para pasien memastikan obat pemberian dokter Wayan cepat manjur menyelesaikan penyakit. Lebih dari itu, dokter Wayan pun dikenal sangat dermawan dengan berkali-kali memberi keringanan biaya obat. Dokter Wayan pun tak ambil pusing mendapati pasiennya datang tanpa bawa uang. Saat ditanyai alasannya, dokter Wayan secara enteng bercerita. Pertanyaan pertama seorang dokter ialah punya keluhan apa, bukan bawa duit berapa. Sang dokter bisa dengan mudah izinkan pasiennya mencicil biaya berobat tanpa banyak menagih berlebihan. Ini belum termasuk sikap dokter Wayan yang bersedia bangun tengah malam bila ada pasien butuh layanan darurat. Setelah berkali-kali menolak tawaran bantuan membersihkan rumah, dokter Wayan akhirnya bersedia mendapat bantuan orang-orang baik. Meski dievakuasi pulang ke Bali, dokter Wayan tetap memberi tanda cuti mudik dan berjanji akan kembali membuka praktik.